Hingga saat ini, sejumlah kasus dan skandal menjadi ujian bagi institusi Polri. Terakhir adalah kasus bunuh diri yang dilakukan oleh empat anggota kepolisian di awal tahun 2023 ini. Terkait hal tersebut, Karopen Nasdif Humas Polri, Brigjen Paul Ahmad Ramadan, menegaskan peristiwa tersebut ialah persoalan individu yang tidak memiliki kaitan dengan nama besar Polri. Dirinya pun mengingatkan para anggotanya untuk meningkatkan rasa kepedulian terhadap satu sama lain. Terhitung sejak Januari hingga April 2023, kabar duka ini telah menenggang nyawa empat anggota Polri dengan cara bunuh diri. Keempat anggota Polri tersebut ialah anggota Polres Samosir Bribka Arvan Saragi, anggota Polda Gorontalo Bribtu RF, anggota Polda Banten Bribda DK, dan AKBP Badi Alfred Stowiliu. Terima kasih.